di popokin terus bisa dihajar bisa di cancel juga dan uh uh kita sudah mendengar suara semangatnya ini dia semangatnya kayaknya baru kebakar gitu lah mereka kalau Onyx langsung aja spam di kolom komentar Go Onyx dan juga Alter James untuk memberikan komentar dan juga dukungan positif untuk kedua belah tim ini dia game yang kedua apakah game ini akan menjadi game yang ketiga menjadi satu sama atau justru malah Onyx yang akan menyelesaikan game ini menjadi 2-0 Alter Ego ada juga Onyx ini bener-bener dua tim teratas untuk kelas main yang sekarang 40 iya 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 tapi untuk sekarang kita lihat ya didorong dengan secret hammer dilemparkan dengan ejector mencoba untuk mengganggu masih berada di bagian depan keyboynya pede banget sendirian ejectornya mungkin saat lagi akan kembali ataupun bisa digunakan kembali setelah cooldownnya selesai didorong dengan secret hammer lagi dan berhasil sudah untuk mengamankan karapar pebuffnya tapi di bagian bawah cewek menggunakan parsha di bagian atas bootsnya menggunakan Alice melepaskan satu Lito Wanderer dan bahkan Rian must be careful bro lumayan sakit dari tonrosnya kena di tengah-tengah dan bahkan dari Lemurfinya tidak bermain terlalu agresif seperti pada biasanya dia lebih memilih untuk menjaga seorang celly boy si bocah cilik dari Alter Ego dan lagi-lagi kiboy mulai menantang Psywar yang sudah dikeluarkan skrit 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 dari seri Lemurfinya sakit hammernya belum dikeluarkan juga menuju ke level yang kedua ada Pai yang mulai datang dan ternyata disini masih sama-sama sabar dari kedua tim dan bahkan tidak adanya perembutan purple buff baik dari Alter Ego maupun dari Onik Ejector sakit hammernya terkena stun dan bahkan flicker Leo Murphy yang kita lihat jarang banget untuk mengeluarkan flickernya di awal-awal tapi sekarang what bro ada sebuah pemikiran yang mungkin aja mengerikan yang bisa terjadi makanya flicker langsung dikeluarkan tapi tadi di bagian bawah udah ada satu gold buff tank yang bisa diambil sementara itu untuk Pai-nya beserta dengan Sally Boy dari bagian atas berharap dengan Sun dan juga Boots Ejector dilempar udilnya Ahmadnya sekarang tapi masih ada EG seharusnya masih aman dan ceweknya mengamankan untuk gold buffnya dan menuju ke arah Turtle Turtlenya mulai perah mandiri Turtle Cap dari seorang Sun ada Pai yang langsung mengamankan disana where is Sally Boy yang langsung diamankan begitu saja tapi masih ada dari seorang Key Boy yang langsung mengamankan Sally Boy walaupun Turtlenya diamankan oleh tim Alter Ego wow 2 plus 1 turtle yang bisa diambil walaupun sama-sama kehilangan satu jungler utama di early gamenya ya itu adalah Turtle for nothing sih bisa dibilang walaupun menambahkan gold tapi dari segi absurdnya artinya Sally Boy tidak akan bisa dengan mudah untuk melakukan ganking-ganking karena dia juga harus reset dari segi buff atau bahkan kehilangan momentum untuk melakukan farming dan juga roaming ya sebenar banget masih dengan tempo yang sama yang penting mereka berpikir kayak udah yang penting gue dapet Turtlenya dan bahkan Pai nya juga dapet point kill dan langsung flicker langsung jab juga knockout strike dapetin pasifnya tadi knockout musuhnya at least dapetin first blood juga sebabkan itu wonder yang kedua masih diamankan oleh Onyx Esports tapi disini aku melihat Alter Ego sudah mulai menemukan tempo permainannya perlahan demi perlahan ya ini Adrian juga masih stay di bagian tengah parca nya udah mulai bergerak ke bagian atas melemparkan itu The Curse of Crow nya sementara untuk Leo Murphy bersembunyi dari balik sebuah rumputan Udil terkena efek dari payung yang udah dilempar mana nya tinggal sedikit walaupun pakai impure rage dari seorang Udil ya dan bahkan dari Sans menuju ke arah atas gopap nya diamankan Mr. Crab nya dan di arah tengahnya implosion itu gue yakin banget ada sakit hammer juga Adriannya sekarang masih dan flee tapi terhentai diamankan oleh Udil Surbakti keyboy nya tidak berhasil untuk ejector dan bahkan Sans nya juga gak berhasil mempunyai poin kill tapi Ahmad yang harus ditumbangkan oleh cewek Calvin wow wang sakan seperti ada ingin mendapatkan ke arah 2 weakness point lagi yang dimiliki oleh Parsha tapi ternyata aim dari feather aistrike yang dikeluarkan oleh cewek itu on point semua pak hilang sudah untuk Ahmad yes boots bersama seorang Vai dapetin pasifnya knockout strike dan bahkan masih ada jab lagi mencari pasif yang kedua tapi ternyata disana masih didari dengan menggunakan satu skill nya dari boots nya tanpa menggunakan flicker yup pain nya pun harus pulang yang keyboy bersembunyi tapi masih terlihat kurang maju dikit maju dikit lagi nah malah balik badan rupanya maju ke rumput situ terlihat iya kita yang gemes di dagger hammer feather aistrike ejector karena serang Udil yang masih bisa berubah menjadi ball-ball lucu dan masih ada flicker juga dari serang Udil yang mau lompat kemana tidak sempat ternyata stun what gak bisa bergerak dan stun nya timing nya dari Onyx Esports bergantian dengan sangat amat rapi Sally Boy Weston Rose oh debating sama keyboy dan ini berbahaya untuk serang Sally Boy nyaris saja dia bisa ditumbangkan karena kagurannya juga tidak ada yang over turn kalau ada mungkin aja bisa di burst tadi waduh waduh satu puncher yang gak kena tadi bisa merubah segalanya untungnya Flameshot masih bisa selamat sementara untuk Pai udah ada satu jab tadi karena punggung yang dimiliki nolesan udah mulai bergeser tulangnya ini dia Udil udah mulai kembali permainan dari Alter Ego dengan kekuatan kepala keluarga yang dia milikin harusnya mereka bisa membalikkan keadaan sih tiga little wonderer diamankan Onyx Esports nampaknya di sindrian ya double force sacred hammer belum ada implosion nampaknya di program itu saja keyboy nya justru masih bisa survive dan Leo Murphy nya yang justru malah lembek banget waduh abis Pak di burst dengan Rapsody ini dia Udil harus mengeluarkan juga order of brilliant nya masih bisa mundur tapi apakah dia masih bisa mempertahankan ke arah oh tertarik yang di area mid lane mengeluarkan darkening nya tapi gak kena tadi ya wah ini sih benar-benar mereka fokus juga untuk dari anak-anak Onyx pengen dapetin turret nya cewek lebih milih untuk regen darahnya dapetin sedikit mananya mencoba untuk tidak kehilangan satu minion wave langsung difeder air strike tapi lihat oh yang dilakukan oleh Sally Boy dan bahkan langsung dibatetin juga sama Pai untung saja ada Pai nya yang berhasil memback up walaupun di secure tadi kill nya dari seorang Pai wah 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 tadi malah Argo Taret nya ke arah Lenslot nya ya iya berbahaya sekali tadi untung mereka cepat untuk bisa nge-pick off ke arah Parsa yang digunakan oleh cewek mulai lagi purple buff nya akan diamankan oleh Sally Boy di area mid nya Drian mengelemparkan lagi payung Leo Murphy ketahuan kayaknya posisi nya berada di dalam rumputan tapi di bagian bawah Sans dan juga Burs udah set up position ingin mendapatkan karauter Taret nya kah enggak ternyata mereka mundur lagi masih benar-benar mencoba untuk saling membersihkan minion wave nya dari setiap lane walai masih sama-sama sabar juga menuju ke arah Turtle yang berikutnya dalam 4 detik lagi ini Turtle yang ke 3 harusnya sudah ada Leo Murphy sudah ada Keyboy Keyboy Murphy kedua tank yang sama-sama sering menggunakan sticker dan juga record-record nya dan bahkan dari Sonata diambil oleh Udil kali ini dari Little Wanderer nya retribution nya kedua tim sudah ada dari Sans dan juga seri Boy retribution nya siapa yang mendapatkan ternyata digampuin dan bahkan dari Sonata yang mendapatkan Turtle yang ketiga putih sekarang Udil memasihkan ke arah belakang tapi memapas dia masih ada Igis mencoba untuk second eye tapi tidak bisa dan ternyata implosion yang sedikit telat double kill dari seorang Sans yang gak bisa Sans toy menuju triple kill menuju yang keempat kah ternyata dari seorang fight nya masih bisa untuk jab ke arah belakang ada Udil juga dan dikejar sama cewek ada Sans lagi-lagi langsung mengalami ultimates dan langsung mendapatkan 1 point kill Udil tidak ada flika dan bahkan ingin mendapatkan point kill tambahan Udil 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 1 point double kill sebelum dia juga harus tumbang bisa dipilanggungi wipe out inilah untuk alter ego tapi bingung sekarang Ahmad dan juga Leo Merupin yang udah respawn kembali war seperti apa itu tadi Prof ini adalah war retic yang bagus banget dari temen-temen tim Onyx mereka tau siapa yang harus diincert mereka misahin seliboy nya dicoba untuk memaksa tonros nya sehingga untuk dari retribus nya tidak terlalu fokus ke arah Tartal dan ketika Tartal diamankan oleh Sun semua temen-temen dari tim Onyx langsung all in mereka bener-bener gak mau nyanyain momen dan lihat kali ini seliboy nya swing gold nya udah mulai kelihatan dan seliboy ditumbangkan lagi 3 kali 3 kali 3 kali tapi lihat ini Ahmad juga masih mencoba untuk cari gimana dia dapetin 1 turretnya agak sedikit memaksakan 3 orang walai apa yang ingin kamu lakukan gak ada harus hilang begitu aja pasrah begitu aja karena geng-geng yang dilakukan dan agak sedikit memaksakan juga dari seorang Ahmad pengen dapetin turret walaupun gak berhasil juga untuk didapatkan tadi turretnya ada sedikit keraguan gimana ya meragu mau maju orang ini mau maju apa mundur tapi sekarang ada lagi nih sebuah inisiat yang dilakukan Leo Murphy dan juga Udil mundur dulu karena ada 1 wave minan yang menghajar masuk akankah momen kali ini ceweknya hilang tapi untuk seliboy 4 kali berhasil dilumpuhkan Leo Murphy masuk dari bagian belakang involusiannya vipun kali ini berhasil menumbukkan langsung karak rian 1 hit terakhir masih bisa bertahan cepat-cepat itu injektornya baik banget 1 hit ditembak hilang sudah untuk painnya untuk Leo Murphy apa yang bisa dilakukan 1 hit terakhir dan Leo Murphy pun menghilang wow 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 keyboy keyboy menunjukkan permainan yang benar-benar berbeda di minggu ini dan bahkan dia menurutku berkali-kali make a play dari mulai turtle dan bahkan sekarang di Lord ya sudah mengeluarkan ultimate ya Dabuts juga cepat-cepat mengganggu perkaraan dari seorang Udilnya tidak ada retribution dari tim Al-Trigo dan mungkin akan diamankan begitu saja oleh seorang Suns mantan pemain dari anak didik seorang coach KB flame shotnya kena lagi one point banget Sally Boy harus jauh lebih berhati-hati Pak 4 kali 56 ribu total damage yang di raup semuanya oleh teman-teman dari Onyx Esports untuk Leo Murphy benar gila sih kalau kita ngomong masalah damage emang damage buildnya apalagi tadi kita baru saja melihat 2400 damage yang keluar dari Suns tapi poinnya adalah bagaimana dari Al-Trigonya yang mungkin backupnya tidak selalu on point alright menuju ke arah tengah backup yang tidak begitu on point dan bahkan benar-benar agak sedikit bingung juga yang dilakukan dari Sally Boy-nya berkali-kali kayak salah perhitungan dan dia harus memaksakan untuk dapetin point kill tapi resikonya dia juga harus mati dan tidak ada item defense untuk Sally Boy menuju ke arah Blade of Despair dan makanya di rapat lane-nya walai mpainnya sekarat masih bisa untuk cobut ke arah belakang dan mencoba untuk lebih sabar lagi mencoba untuk men-setup ulang lagi juga dari anak-anak Alter Ego mungkin mereka berharap untuk dari Ahmad-nya nantinya akan meng-carry untuk dibawa ke drag ya lead-lead game-nya lah tapi ini ngeri sih jujur ya Onyx Sports punya apa ya punya long range combat yang mengerikan mereka punya Dead Sonata dari Suns mereka punya 2 Flameshot dan bahkan jangan lupakan Feather Aistrike jadi mereka gak perlu masang badan di depan untuk divide besar waduh-waduh dibadanin oleh Sally Boy body cover yang sangat-sangat baik dari 2 player ini untung bukan gue kalau gue jadi Sally Boy gue tondros biar Ahmad yang kena iya gue juga begitu dia sudah ngebadanin pas Flameshot mau sampai saya tondros kenapa prank temennya oh Udill Udill ya terpaksa menggunakan brand of order-nya sudah jadi untuk necklace of Durance-nya dari serang Udill nih Saket Hammer hanya untuk mundur ke arah belakang 15.9 tidak separah untuk game 1 tapi disini alter ego mengalami pressure juga dari anak-anak Onyx Sports tak, 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 tak dilakukan lagi serang Keyboy dengan stiker alter ego-nya ada Leo Murphy ada combo dengan flickernya belum ada implosion juga tapi lihat hanya dengan menggunakan feather airstrike saja semua anak-anak alter ego itu mundur walai apa jadinya nanti di saat feather airstrike bersatu dengan Rhapsody ataupun Dead Sonata damage semacam apa yang akan tercipta Prof itu kayaknya bakalan bener-bener burst banget sih karena lihat dari Sans-nya aja dia sudah punya Blade of Despair dan dia akan sangat sulit untuk ditumbangkan karena dia punya Thunder Belt dia punya tambahan efek untuk slow true damage-nya juga bukan dari endless battle melainkan dari Thunder Belt movement speed juga dia sudah memiliki dari brute force dan item terakhir kalau ini adalah item untuk Hunter Strike aku suka banget pemilihannya berarti dari Sans-nya dari Sans-nya tapi kalau misalkan untuk Ahmad Ahmad Athina Shield dia butuh banget Athina Shield dia berada di depan yang sangat beresiko dan kalau mau crossbowltang dia harus punya Athina Shield tapi Keyboy Astable Force-nya lebih karena seorang Ahmad-nya tapi dia belum mengeluarkan posisinya dari seorang Leo Murphy-nya udah mulai ketahuan tidak terkena stun masih sabar menunggu dan bahkan Madrigal kembali tapi Sans-nya cukup berani di depan UU memberikan damage dari seorang Granger dengan 8 point kill yang di dapat karena seorang Sans Sally Boy The Miracle Boy masih bisa dapat hitap point-nya tapi terlihat Flameshot-nya on point banget Rian Rian Wow terpancing Sally Boy masuk ke dalam rumput yang tidak bergoyang tapi ternyata di dalamnya ada 2 hero yang begitu menyakitkan cewek ditukar Sally Boy Prof worth it tidak lagi dan lagi ini bisa dibilang memang threat kill yang dipaksa oleh Sally Boy menumbangkan cewek mungkin adalah target yang diberikan ketika tadi pemilihan hero lihat bagaimana damage yang dihasilkan minyak over turn langsung keluar dan langsung setengah darah begitu saja walaupun cewek ditumbangkan tapi Flameshot dari Trian mampu untuk menghentikan dominasi dari seorang Sally Boy yes 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 itu benar-benar dalam satu combo saja 2 damage dealer emang kayaknya butuh respect dari anak alter ego kepada damage-damage magic yang dipunyai oleh tim Onyx apalagi butuhnya juga free banget plus ada Drian juga cewek juga tapi dilema juga net dilema juga net makanya Leo Murphy tadi bikin satu buah toilet armor dia butuh minimalisir damage buat si Granger iya buat si Granger juga karena Dead Sonata ini benar-benar mengerikan untuk peluru yang terakhirnya iya tapi setelah itu terpakai pun nah Hunter Strike oke Hunter Strike tapi setelah itu terpakai pun nantinya akan ada cooldown lagi untuk toilet armornya sebenarnya Sans untuk kali ini dengan Rhapsody nya langsung ke arah Lord ini dia Lord di atas menit ke-12 Key Boy udah langsung membuat parimeter di bagian depan oh my god walay ini benar-benar mimpi buruk lagi dan lagi Sally Boy nya satu skill miss dan itu membuat Freelord untuk Dimonic Esports Sally Boy muncul di Yin yang overturn langsung ada kelemahan juga di Land of Dawn Harta Tahta Dead Sonata yang connect begitu saja karena Sally Boy wah sakit bana damage nya tuh kalau dia di pekan baru itu bilang begitu sakit bana wah sakit bana tuh damage nya woy ngeri bana dia sekali tembak tas ilang langsung pak begitu tadi pak pak belum lagi payungnya tadi tuh ya ampun ini yang overturn nya ini dia untuk item-item yang udah dimiliki oleh masing-masing player bahkan Holy Crystal OTW nih dari Drian nya Drian bakal lebih ngeburst lagi ke arah belakang Sally Boy dia sangat membutuhkan Athena Shield bahkan dia membutuhkan Queen Swings dia gak punya defense item selain Tough Boots parse nya sih pair banget sih sakit banget lihat walaupun ada Sacred Hammer walaupun ada Ejector juga dari serang Paye nya belum berani buka lihat dari Sora Leo Murphy nyawalai walaupun dapetin 3 orang dan ada di eSports Paye nya juga tidak dibincang ada sana dan bakal sekilangan 1 orang dari Sora Ahmad ya tidak ada lagi Ahmad ceweknya yang dicar sama Paye nya langsung dilindungi oleh Keyboy dan bahkan didapatkan begitu saja tapi langsung di trade dan asap di dapatkan dari serang Grager oh my god hanya tersilai 3 orang dari Anan Alter Ego Sampucak Lasseme mulai merasakan tajamnya duri-duri landak dari Onek Ispon sudah pernah dibersihkan tapi ada Silly Boy yang mencoba untuk mempertahankan ada Udil juga yang bisa untuk mempertahankan satu turret terakhirnya di arah bottom lane Alter Ego what ini benar-benar berkali-kali serangan yang dilakukan Onek Ispon dan bahkan dari Ahmad nya juga gak dikasih gerak sama sekali yang dilakukan Paye hanya fokus ke arah seorang ceweknya tapi benar-benar lima-lima di sana lima ngejar satu feather ice strike Hiboy nya langsung ngacir dengan ejector Sementara Booth melemparkan ilmu hitamnya ingin teleportasi Adison Jot satu area langsung saja ini dia Hiboy nya langsung menjadol karena beberapa player yang ada tapi untuk Booth nya masih mengejar Winter Tranger amatnya masih bisa selamat ke bagian belakang dan bakar si Aliboy nya memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan lagi dan lagi walaupun kehilangan dari serah Alicia tapi Paye-nya triple kill justru di depan yang ada serang tersisa Ahmad tersisa Udil tidak ada lagi yang namanya freestyle trancar sudah digunakan tadi oleh seorang ceweknya seorang Alicia debakan dia terserabat yang nge-birth sakit banget dia sudah datang oh my god ini terkena dan bakar Udil yang mencobot yang bersihkan minionnya tapi ini dia terikat merasakan darahnya ini bener-bener tajamnya duri-duri landak on e-sports 2-0